Intro Dulu itu abrasi itu udah nyampe ke rumah-rumah warga Saya kok melihatnya kok air pasangnya kok sangat ekstrim gitu loh ya Tidak hanya di sekitar tambak kok tapi sampai ke pemukiman gitu loh Dengan adanya mangrove kan itu sebagai benteng terdepan ya Masyarakat konsisir baik angin maupun gelombang besar itu bisa dibatasi di situ Batik mangrove menarik karena mangrove dari batang, daun, akar semua bisa dipakai Semua dari mangrove bisa digunakan Perubahan iklim saat ini menjadi salah satu penyebab berkurangnya daratan di wilayah pesisir Indonesia Tidak terkecuali wilayah pesisir Jawa Tengah Perubahan iklim ini menjadikan daerah sekitar pesisir terdampak dengan adanya abrasi dan kenaikan permukaan air laut atau rop Seperti yang dialami beberapa warga yang tinggal di desa Mojo, Kabupaten Pemalan, Jawa Tengah Nama saya Tolani, saya merupakan keturunan asli yang dilahirkan di desa Mojo Menjadi pembudidaya tambak ikan bandeng adalah pekerjaan saya Namun beberapa tahun silam, hempasan interupsi air laut menyapu seluruh tambak ikan yang saya kelola Dampak dari abrasi serta tidak adanya pemecah arus membuat saya mengalami kerugian yang nilainya sangat besar Tulang pak Iya pak, gak ada ini tambaknya Gue mau pakai ini berubah tambak gede kok Nah terus? Gue panen bura Kerusakan hutan mangrove juga menjadi salah satu penyebab ekosistem di wilayah pesisir semakin rusak Sehingga berpengaruh terhadap ekonomi warga sekitar Seperti yang dialami Ibu Dasuni Dulu itu kita jualan ikan keliling Dulu itu abrasi itu udah nyampe ke rumah-rumah warga Untuk mengatasi kendala masyarakat di Jawa Tengah Dengan adanya abrasi dan kenaikan permukaan air laut yang sering terjadi Ganjar Pranowo melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tengah menggalakkan kembali Sebuah program kawasan ekosistem esensial hutan mangrove Ihtiar untuk menahan abrasi bisa terlihat Maka saya harapkan tidak hanya sekedar budidayanya Tapi produksinya Maka selama 3 tahun ini proses perawatannya mesti intensif betul Kawasan ekosistem esensial hutan mangrove Kawasan yang dikembangkan dalam rangka pelindungan terhadap ekosistem Di luar kawasan hutan konservasi Yang memiliki nilai ekologi yang penting Bagi keanekaragaman hayati Dan memiliki potensi pemanfaatan secara lestari Bagi kesejahteraan masyarakat Luas hutan mangrove di Jawa Tengah Diperkirakan seluas 15.089 hektare Jadi kalau dibandingkan dengan data luas mangrove pada tahun 2017 Terdapat kenaikan signifikan seluas 2.427 hektare Sebaran mangrove tersebar di 16 kabupaten kota Terdiri dari 13 kabupaten kota di pantai utara Dan 3 kabupaten di pantai selatan Yaitu Kabupaten Cilacap, Kebumen, dan Purworejo Para penyuluh baik PNS maupun BKSM Itu bersama-sama membangun pemahaman Bahwa pentingnya upaya rehabilitasi mangrove ini Pemerintah melalui anggaran dari APBN maupun APBD Yaitu pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten Memberikan stimulan Sehingga perkembangan setiap tahun sudah mulai lebih baik Kita berkumpul dengan lapisan masyarakat tersebut Kita adakan diskusi Kita bekerjasama untuk melestarikan mangrove tersebut Ya bagaimanapun habitat juga perekonomian masyarakat yang ada di posisi itu Biar kita tangani bersama Karena untuk tujuan kemakmuran bersama Di era Ganjar Pranowo Lestarian kawasan ekosistem esensial kutan mangrove Terus ditingkatkan dengan rehabilitasi kutan mangrove yang rusak secara intensif Sekarang kan dengan adanya abrasi, kerusakan lingkungan, perubahan iklim Kan abrasi ini sudah merusak ke daratan Yang mangrovenya terkikis Akhirnya dari dinas yang terkait dengan lingkungan maupun kehutanan Berupaya bagaimana memulihkan kondisi mangrove terkena abrasi Sekarang kan di rehabilitasi Dengan adanya mangrove kan itu sebagai benteng terdepan ya Masyarakat persisir baik angin maupun gelombang besar itu bisa dibatasi disitu Karena adanya mangrove Dengan adanya mangrove tentu biuta laut yang ada di mangrove kan lestari Masyarakat bisa mencari usaha penangkapan ikan disitu, udang dan sebagainya Bagi jasa lingkungan kan bisa dijadikan semacam ekowisata Sekarang bagaimana menyusun suatu kebutuhan dari bawah Apa yang dibutuhkan oleh kelompok dengan permasalahannya bisa mengangkat ekonominya Tinggal jarangnya Pak, kira-kira ya kebutuhannya sekitar 4 Supaya yang kami lakukan ya Semacam memfasilitasi, menjadi mediasi, memotivator masyarakat Sehingga ada suatu pengetahuan yang tertransform ke masyarakat Menerapkan mangrove ini menjadi lebih baik lagi Kini, berkat Ganjar Pranowo, kecemasan warga akan dampak abrasi dan kenaikan permukaan air laut Sudah teratasi Dengan adanya kawasan ekosistem esensial hutan mangrove di Mojo Kalau di Mojo ada mayoritas budidaya ikan bandeng Ada sekitar hitung-hitungan saya di angka 200 hektare ya Kalau toh menanam mangrove di sekeliling tanggul tambak itu lebih kepada minimal Bawah batas tambak kita kelihatan Syukur kalau toh besar memperkuat tanggul tambak supaya tanggulnya tidak gampang longsor Manfaat secara ekologis jadi dapat Terbukti dengan kualitas air untuk budidaya ikan bandeng ini membaik Tidak hanya menahan abrasi dan drop Cita-cita Ganjar Pranowo untuk mengembangkan ekowisata juga terwujud Sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan ekosistem esensial hutan mangrove Dengan membuka desa wisata mangrove Di dalam desa wisata Mojo tentang mangrove Mojo ini Kita mengelola dalam satu pok darwis Kira-kira mungkin ada 25 orang anggota pok darwis Untuk wisata Mojo kita akan trekking Ada trekking mangrove Ada juga kita untuk susur sungai Edukasi tentang batik Terus edukasi tentang kuliner mangrove Teman-teman kita sudah masuk ke kawasan mangrove nih Dulu mangrove dibuat 1996 Kita bekerja sama dengan masyarakat Dan desa Mojo itu terhindar dari abrasi dan buat penahan banjir Kita branding itu kayaknya kita seneng ya Masyarakat Mojo itu didatangi dari berbagai macam daerah nih Pada edukasi kesini Terus pada studi banding Alhamdulillah kemarin kita dapat kesempatan Ikut sertifikasi tour guide untuk overland Oke teman-teman kita sudah sampai di Laguna Dan kita sudah mau trekking ke mangrove Ini namanya puluh hantu Karena ada iya ada tidak Kadang-kadang tergantung ropnya Sangat banyak informasi yang sudah didapetin Baik dari ekosistem yang ada di mangrove Kayak kemanfaatannya apa aja sih di mangrove Ayo berkunjung ke desa wisata Mojo Di sini potensi wisatanya sangat menarik Kita bisa melihat konservasi tanaman mangrove Kemudian bisa susur sungai Di sini juga ada budidaya ikan banteng Dan lain-lain Selain ekowisata Kawasan ekosistem esensial mangrove Mojo Juga memberikan dampak perekonomian yang signifikan Terhadap warga yang mengembangkan batikas Mojo Yakni batik mangrove Batik mangrove menarik Karena mangrove dari batang, daun, akar Semua bisa dipakai Dari kulitnya juga bisa Semua dari mangrove bisa digunakan Kami kelompok wanita di sini bisa membatik Karena pas tahun 2015 Wak Darwis Mutiara Bahari Ada pelatihan membatik Salah satunya ini dari mangrove Assalamualaikum Alhamdulillah ada teman-teman banyak yang ikut Dan alhamdulillah dari hasil penjualan Kita sisikan separuh untuk kas Kita separuhnya untuk yang ikut membatik Jadi bisa menambal hak ekonomi keluarga gitu Ibu Dasuni yang dulu sempat berjualan ikan keliling Juga mendapatkan manfaat besar Dengan berkembangnya kawasan ekosistem esensial Hutan mangrove Ceritanya dulu ada program dari provinsi Ada pemberdayaan wanita pesisir Diberi pelatihan pembuatan banding peristu Proses pelatihannya itu langsung praktek Proses langsung dipasarkan Peralatan itu Kita itu terbantu sekali Dengan adanya vakum siler Sekarang ada olahan kan jadi mudah Itu yang bikin banding kita itu Awet sampai satu minggu Keunggulannya banding peristu Di desa Mojo itu Bandingnya itu empuk mas Tidak bau lumpur Beda dengan banding di tempat lain mas Karena berkembang biaknya yang bagus Karena sirkulasi airnya Dekat dengan mangrove Sekarang berkat adanya pengolah Banding peristu Bisa menambah perekonomian kami Kepedulian Ganjar Pranowo akan lingkungan dan nasib masyarakat di pesisir Jawa Tengah Yang terdampak abrasi dan kenaikan air laut atau ROM Terlihat jelas Dengan seriusnya melanjutkan program penghijauan kembali Kawasan ekosistem esensial hutan mangrove Dengan memadukannya dengan program ekowisata Terima kasih kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah Kemudian juga apresiasi yang sangat tinggi kepada Bukulur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo Luar biasa Saya yakin ini sebuah Apaya-upaya promosi Agar Mojo lebih dikenal Dan muaranya adalah untuk mengangkat Ataupun meningkatkan kesehatan masyarakat di Jawa Tengah Terima kasih yang besar-besarnya Terima kasih buat Pemerintah Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah Dan Pak Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo Atas dibukanya Kawasan ekosistem esensial di Desa Lusata Mojo ini Dan untuk Pak Ganjar Terima kasih Dan semoga ada pelatihan-pelatihan lagi Yang bisa mengangkat Desa Mojo Terima kasih Khususnya Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo Yang sudah memberikan pengolah Untuk Kelompok Karya Lestari Desa Mojo